Hai Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast masih mendominasi channel ini ya Jadi kalau misalnya kalian cek channel ini dan lihat video-videonya ya kebanyakan podcast ya yang baru-baru di-upload kalau misalnya yang lama-lama kebanyakan tutorial gitu karena nggak ada request juga jadi saya inisiatif aja bikin podcast ya dan di intinya di podcast kali ini saya akan membahas sedikit tentang batang refurbish atau rekondisi ya apa bedanya dan ya pokoknya sebenarnya semuanya sama sih bahwa refurbish kondisi intinya semuanya barang yang bekas yang diperbaiki lagi maksudnya gimana Bang jadi contohnya misalnya begini saya punya PS2 ya misalnya punya PS2 dan ini spesifes duanya tuh misalnya masih dalam masa garansi gitu nah semisalnya PS2 ini mati total dan rusak dan saya kembaliin ke Sony misalnya saya perbaikin gitu gitu nah sama si Sony gitu tapi bukan sama orang bukan Sony nama orang nah disuruh ganti unit baru atau mungkin diganti lah intinya unitnya sama Sony dan gak harus ngeluarin biaya lagi karena masih garansi ya Nah si barang yang rusak ini nanti-nantinya mereka akan benerin gitu nah mereka benerin dan mereka rekondisi jadi yang rusak dibenerin dan mereka jual tapi harganya itu bukan harga full atau mungkin mungkin biasanya kalau misalnya iPhone 6 atau mungkin iPhone 6 plus gitu biasanya mereka yang rusak mereka perbaikin dan mereka jualnya biasanya 15% ya diskonnya Nah kalau misalnya refurbish ini itu yang refurbish itu biasanya dari yang resmi ya komisinya rekondisi sebenarnya ada yang resmi atau mungkin kalau misalnya ada kayak teknisi gitu ya atau mungkin misalnya saya teknisi PS misalnya contohnya gitu Nah ada yang rusak itu misalnya saya beli gitu dari orang tapi bukan dikasih sama Sony nya gitu jadi saya beli ke orang yang rusak dan saya benerin sendiri dan saya jual itu bisa dibilang rekondisi gitu ya ya intinya di benerin gitu sama yang udah ngerti juga tapi yang namanya udah ngerti gitu ya 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 siapa tahu aja masih ada kelemahan-kelemahannya siapa tahu tapi saya nggak bilang yang ngebener gitu pasti ada kelemahannya gitu nah jujur menurut saya itu barang rekondisi itu ya kualitasnya kurang gitu ya kecuali kalau misalnya kalian belinya yang rekondisi dari Sony nya langsung gitu kalau misalnya PS kalau misalnya laptop dari brandnya langsung gitu ya Nah selain rekondisi dan refurbish itu ada juga yang namanya kanibal Pak yang kanimal ini agak sedikit berbahaya ya menurut saya Nah misalnya disini ada dua laptop gitu ya laptop ini misalnya punya seri yang sama misalnya laptopnya misalnya Asus atau apa gitu atau mungkin es atau apapun atau mungkin Axio misalnya seri berapa Nah ada laptop yang sama Nah kalau ini misalnya si laptop yang satu ini layarnya mati gitu layarnya mati dan udah misalnya ketak gitu udah pecah gitu nah yang yang kedua ini si layarnya itu dipindahin ke yang ke-1 itu namanya kanibal gitu atau mungkin si motherboard yang ke-1 ini udah kebakar atau mungkin nggak mau nyala gitu ya berarti yang kalau yang dipindahin dari yang kedua ke yang ke-1 itu namanya kanibal gitu udah HP juga banyak biasanya yang kanibal tapi kalau misalnya kalian beli di online shop ya bahwa baik itu refurbish rekondisi atau mungkin kanibal itu mereka biasanya tulisnya baru gitu padahal yang nggak baru juga apalagi kalau kanibal jujur lebih cepat rusak lagi sama rekondisi juga sama refurbish juga jadi cukup segitu doang video podcastnya semoga kalian lebih berhati-hati ketika kalian mau belanja di toko-toko online atau mungkin online shop ya biasanya kalian akan menemukan barangnya itu kondisinya baru padahal refurbish atau mungkin rekondisi atau mungkin kanibal gitu ya yang paling hati-hati kalian kanibal aja sih yang paling hati-hati ya refurbish sama rekondisi juga ya jangan terkecoh juga gitu dan kalau misalnya kalian mau beli barang second gapapa yang penting original gitu asal jangan refurbish rekondisi atau kanibal gitu kan walaupun rekondisi atau refurbish itu sama yang profesional ya tetep aja yang namanya udah rusak gitu ya jadi ya kalian beli aja yang second asal masih original dan belum pernah dibongkar gitu ya jadi cukup segitu doang video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama seri dan tutorial berkasiat dan thanks for watching bye bye